Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Suatu hari Abu Nawas melihat pohon mangga tetangganya yang penuh dengan buah mangga ranum Tetangga Abu Nawas terkenal sangat pelit dan tidak mau berbagi hasil panenya Setiap orang yang mencoba meminta mangga selalu ditolak Dengan alasan pohon itu hanya untuk dirinya sendiri Abu Nawas pun memutar otak untuk mengerjai tetangganya tersebut Dia memutuskan untuk datang ke rumah tetangganya Dan berkata dengan wajah serius Wahai tetanggaku, aku datang untuk memperingatkanmu Tadi malam aku bermimpi buruk Dalam mimpiku, pohon mangga milikmu berbicara padaku Dan berkata bahwa dia sangat sedih Karena tidak ada yang menikmati buahnya Dia memintaku untuk mengambil dan membagikan buahnya kepada tetangga sekitar Agar pohon itu tidak merasa sia-sia Tetangga yang balik itu tergejut Apakah benar pohon manggaku berkata seperti itu dalam mimpimu Abu Nawas menjawab dengan penuh percaya diri Benar sekali Pohon itu bahkan menangis Dan berkata Jika tidak ada yang memetik buahnya dalam waktu seminggu Dia akan layu dan mati Tetangga yang ketakutan dengan ancaman pohonnya akan mati Akhirnya setuju Baiklah Abu Nawas Kalau begitu Demi keselamatan pohon manggaku Silakan petik buahnya Dan bagikan kepada siapapun yang engkau inginkan Dengan senyum lebar Abu Nawas segera memetik beberapa buah mangga Dan membagikannya kepada para tetangga Mereka semua tertawa Melihat bagaimana Abu Nawas berhasil mengerjai tetangganya yang pelit itu Tetangganya baru sadar setelah semua mangga sudah habis dibagikan Tapi tak bisa marah Karena takut pohonnya benar-benar layu jika dia pelit lagi Keseharian Abu Nawas dalam menafai keluarganya adalah bekerja sebagai tukang kayu Setiap pagi Abu Nawas rajin ke hutan Untuk menambang kayu dengan kapak andalannya Lalu kayu tersebut dijual ke pasar Dan uangnya untuk menafai keluarganya Suatu ketika saat Abu Nawas dalam perjalanan di hutan Kapak yang biasa dibawanya jatuh ke dalam jurang Tanpa kapaknya otomatis ia tidak bisa bekerja seperti biasanya Kapak itu adalah satu-satunya peralatan yang ia punya Kejadian tersebut membuat Abu Nawas bersedih hati Ia pun lalu memutuskan balik ke rumahnya Dalam rasa yang sangat sedih itu Tiba-tiba di tengah perjalanan Datanglah jin yang menyamar sebagai seorang laki-laki berbaju putih Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya sedang tidak stabil Hei Abu Nawas, kenapa kamu kelihatan seperti sedih? Tanya jin itu Iya, kapak saya satu-satunya telah jatuh ke jurang Kalau begini bagaimana saya bisa bekerja? Jawab Abu Nawas dengan nada sedih Oh begitu Saya akan bantu mengambilkannya untukmu Kata jin itu kembali Tak berapa lama kemudian Sang jin itu pun turun ke bawah jurang Ternyata jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas Yang sering didengarnya Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain Yang terbuat dari emas Apa reaksi Abu Nawas nantinya? Wahai Abu Nawas Apakah ini kapakmu? Tanya jin itu Bukan, kapak saya jelek kok Jawab Abu Nawas Jin itu kembali turun ke jurang Dan kali ini ia memperlihatkan kapak yang gaganya berlapis mutiara dan intang kepada Abu Nawas Apakah ini kapakmu wahai Abu Nawas? Tanya jin itu kembali Bukan, bukan itu Kapak saya sudah jelek kok Tegas Abu Nawas Untuk ketiga kalinya Jin itu turun ke jurang Dan memperlihatkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan Iya, itu baru kapak saya Sahut Abu Nawas kegirangan Jin itu kagum dengan kejujuran Abu Nawas Ia pun mengakui bahwa Abu Nawas memang benar-benar seorang yang jujur Lalu jin itu berkata kepada Abu Nawas Hai Abu Nawas Seandainya kamu mengaku kalau kapak emas adalah milikmu Tentu saya akan memberikannya padamu Meskipun saya tahu kamu berbohong Akan tetapi kamu malah berkata jujur apa adanya Ucap sang jin Abu Nawas menjawab Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya punya Dan saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya Bagiku kapak jelek itu adalah rezeki yang luar biasa Karena dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal Dan mendapatkan kayu untuk aku jual Ucap Abu Nawas Rasa syukur? Tanya jin itu dengan heran Ya, karena rasa syukur itulah yang membuat aku tidak mau mengambil barang yang bukan hak saya Dan membuatku senantiasa selalu bersikap jujur Tegas Abu Nawas dengan tersenyum Jin itu kembali berkata kepada Abu Nawas Karena kejujuran dan rasa syukurmu itu, wahai Abu Nawas Maka ketiga kapak ini aku berikan kepadamu Ucap sang jin Kemudian jin itu pergi meninggalkan Abu Nawas Sementara Abu Nawas membawa pulang dengan tiga kapak Kapak jelek yang biasa dia gunakan Kapak yang terbuat dari emas Dan kapak yang gaganya berlapis mutiara dan intang Abu Nawas dalam cerita lucu ini ditantang tiga orang sombong Mereka pintar, tapi suka menantang siapa saja yang ditemui Kali ini ketiganya coba menguji kepintaran Abu Nawas Bermula tiga orang sombong ini memasuki kampung Abu Nawas Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi tiga orang tersebut Tapi tidak tahu harus bagaimana Akhirnya penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas Karena bisa menandinginya Lalu Abu Nawas setuju Dengan senang hati ia akan mengadu kepintaran dengan tiga orang yang dikenal cerdik tersebut Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan Sehingga masyarakat bisa menontonnya Satu dari tiga orang serdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas Dimana sebenarnya pusat bumi ini wahai Abu Nawas yang bodoh Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah Justru membalasnya dengan senyum Lalu ia menjawabnya dengan nada santai Tentu itu mudah Pusat bumi ada di bawah kakiku Namun ketiga orang tak sombong ini tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas Mereka bertanya kembali bagaimana Abu Nawas bisa tahu Kalau kalian tidak percaya Ukur saja sendiri Ujar Abu Nawas Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam Setelah mendengar jawabannya Selanjutnya orang kedua bertanya Berapakah jumlah bintang bintang yang ada di langit Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama Dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan mudah Abu Nawas menjawab Jumlah bintang 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 yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledeku ini Kalau tidak percaya Silakan Anda hitung bulu keledeku ini Pasti Anda akan tahu kebenarannya Kesal mendengar jawaban Abu Nawas Orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas Anda tahu bulu keledek? Coba berapa jumlah bulu yang ada di keledek itu? Tanya orang ketiga tersebut Abu Nawas hanya tertawa meledek Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang itu tidak kreatif Karena semua pertanyaannya sama yakni menanyakan jumlah Jumlah bulu ekor keledek ini Sama dengan jumlah rambut yang ada di jengkot Anda Kalau tidak percaya Silakan cabut satu persatu Ucap Abu Nawas Sadar jika bulu jengkot dicabut satu persatu akan sakit Maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas Ingin membalasnya Tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi Karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya Abu Nawas dikenal sebagai penyair dan juga sosok jenaka yang penuh dengan kecerdasan Sejak tinggal di Baghdad Abu Nawas memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Raja Harun Al-Rasyid Karena dirinya sering memberikan solusi kenegeraan bagi Baginda Raja Akan tetapi hari itu sebuah pemandangan langkah terjadi Abu Nawas datang ke istana kerajaan tanpa mendapat undangan dari Baginda Raja terlebih dahulu Oh ternyata engkau datang juga Kebetulan aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu Abu Nawas Kata Baginda Raja tanpa bahasa basi Mendengar perkataan rajanya itu Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang Karena memang diketahui hubungan mereka belakang ini sedang dekat-dekatnya Wahai Baginda Kali ini apa yang mesti hamba lakukan? Tanya Abu Nawas Tidak ada sergah Baginda Raja Sebentar dulu Ujar Baginda Raja yang kemudian beranjak dari tempat duduknya Begitu kembali Baginda Raja sudah berganti pakaian yang sederhana layaknya rakyat biasa Aku ingin ke rumahmu Abu Nawas Ditah Baginda Raja Untuk apa Baginda ke rumah hamba? Tanya Abu Nawas heran dan kaget Abu Nawas merasa belum memikirkan sebelumnya Jika Baginda ingin ke rumahnya Istrinya pun tidak ada di rumah Abu Nawas berpikir siapa yang akan menyiapkan hidangan untuk Baginda Raja Intinya aku mau ke rumahmu Ujar Baginda dengan sedikit memakna Karena tidak ingin membantah perintah rajanya Akhirnya Abu Nawas mengiakan ajakan Baginda tersebut Tanpa ada pengawal Baginda dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas Yang jaraknya tidak begitu jauh dari istana kerajaan Sesampainya di rumah Abu Nawas Baginda tidak menyangka di rumah Abu Nawas sangat sederhana Tak ada barang berharga di rumah itu Di mana istrimu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya Baginda Jawab Abu Nawas Kebetulan saya datang ke rumahmu ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu Kata Baginda Abu Nawas masih belum mengerti dengan maksud Baginda Raja Ia hanya berpikir sejenak Abu Nawas menyadari permainan Baginda tidak mungkin bisa ditolak Setelah berpikir Akhirnya ia mengerti bahwa kebijaksanaan yang dapat dibelajari dengan praktek Baginda juga tidak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya Dengan demikian malam itu Baginda tidak kembali ke istana Baginda berencana menginap di rumah Abu Nawas Abu Nawas lalu menggosok-gosok sebuah kayu membuat api Api kecil itu ditiup-tiupnya hingga menyala Mengapa api itu engkau tiup Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran Agar panas dan lebih besar apinya Baginda Jawab Abu Nawas Setelah api itu membesar Abu Nawas kemudian memasak sob Setelah sob itu matang Abu Nawas menawangkannya ke dalam dua mangkok Ia mengambil mangkoknya dan meniup sob tersebut Lalu mengapa sob itu engkau tiup Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi Agar lebih dingin dan enak dimakan Baginda Jawab Abu Nawas Aku rasa aku tidak jadi belajar darimu Katus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu Lanjut Baginda Raja diiringi senyum kecut dari Abu Nawas Akhirnya Baginda Raja tidak jadi menginap di rumah Abu Nawas Malam itu Baginda Raja memutuskan untuk pulang ke istana diantar Abu Nawas Di tengah perjalanan keduanya bicara tentang berbagai hal Ngomong-ngomong berapa umurmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Empat puluh tahun Baginda Jawab Abu Nawas Loh perasaan beberapa tahun yang lalu engkau menyebut angka yang sama Tanya Baginda Raja kembali Hamba konsisten Baginda Jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum Karena jawaban tersebut Baginda akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan Begitu juga akhirnya Baginda sadar telah belajar hidup Pijaksana kepada Abu Nawas Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya Dia ingin meminjam uang seratus dinar Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Kata Abu Nawas Tolonglah Abu Nawas Aku yakin kamu pasti ada Pinjami aku selama sebulan Pintah Abu Jahil merangat Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil Namun karena terus-menerus didesak Abu Nawas tidak bisa menolak Tapi kamu janji ya Hanya sebulan Kata Abu Nawas mengingatkan Ya saya berjanji Abu Nawas Bulan depan kebun saya panen Saya pasti akan mengembalikan Uang pinjaman saya Jawab Abu Jahil Singkat cerita Setelah satu bulan Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen Dan hasil panennya melimpah ruah Payah Abu Jahil Dia tidak menampati janjinya Batin Abu Nawas Karena membutuhkan uang Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil Untuk menagi hutangnya Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan Kata Abu Nawas Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan Untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit Jangan khawatir Abu Nawas Saya pasti akan membayar bulan depan Kata Abu Jahil Mendengar jawaban Abu Jahil Abu Nawas sangat kecewa Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeserpun Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil Sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya Mendengar hal tersebut Abu Nawas menjadi emosi Kurang ajar Katanya dia kekurangan uang Tetapi dia malah sering mengadakan pesta Kerutu Abu Nawas Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya Karena seribu alasan Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengejai Abu Jahil Keesokan harinya Abu Nawas bergerak ke desa seberang untuk menemui sahabatnya Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman Setelah strateginya matang Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil Mengapa kamu kesini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang Jika mengembalikan uangnya itu bulan depan Kata Abu Jahil Jangan salah paham Abu Jahil Aku kesini bukan untuk menagi hutang Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar Jawab Abu Nawas Memangnya ada perlu apa? Tanya Abu Jahil penasaran Ini Abu Jahil Di desa seberang katanya ada dukun pesukihan Yang bisa membuat kita kaya Aku ingin mencobanya kesana Jawab Abu Nawas Benarkah? Baiklah Abu Nawas aku ikut Aku juga ingin kaya Kata Abu Jahil kegirangan Mendengar adanya tawaran dukun pesukihan itu Singkat cerita Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesukihan tersebut Setelah memanggil keduanya Dukun itu bertanya Apa yang kamu lakukan disini? Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya Agar ia ingin kaya tanpa bekerja Ah itu mudah Tapi ada syaratnya Kata sang dukun Apa syaratnya? Tanya Abu Nawas Syaratnya harus ada yang dikorbankan Tapi jangan khawatir Korobannya tidak harus dari keluarga Orang lain juga bisa dikorbankan Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu Jawab sang dukun Apa maksudmu? Aku tidak mengerti Tanya Abu Nawas lagi Ya misalnya Siapapun yang berhutang uang kepadamu Orang itu dapat digunakan sebagai korban Meskipun dia bukan anggota keluargamu Jawab sang dukun Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari Dan tiba-tiba mati dengan mengerikan Kata sang dukun menjelaskan Oh aku mengerti Baiklah aku setuju Jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung kemetaran Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual Tengah malam setelah kembali dari rumah sang dukun Abu Nawas berkata di tengah jalan Abu Jahil Kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang seratus dinar Saya ikhlas Mendengar hal itu Abu Jahil langsung ketakutan Jangan Abu Nawas Saya akan memberikan uang kamu nanti Tepatnya saat sampai di rumah saya Nanti akan segera aku kembalikan Kata Abu Jahil dengan ketakutan Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang? Kata Abu Nawas Saya masih punya banyak uang Abu Nawas Aku sengaja berbohong padamu Kata Abu Jahil Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga Sejumlah uang seratus dinar Setelah diselidiki Terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut Agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya Suatu hari istana Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang siah Tujuan mereka adalah ingin menantang depat agama kepada para ulama di kota itu Sebagai tuan rumah yang baik Tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah Setelah mereka dipersilahkan duduk Salah satu dari mereka berkata Maaf Faduka yang mulia Bukannya kami bermaksud kurang ajar Tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini Baginda Raja membalas Oh tidak apa-apa Justru saya malah tertarik Sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi Tapi sayangnya saat berdebat Tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang siah Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu Pasalnya para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan Tiba-tiba penasihat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja Kenapa tidak undang saja Abu Nawas Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya Ujar penasihat istana menyarankan Usulan penasihat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar Ia pun langsung menyetujuinya Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang siah Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas Apakah kalian berani? Tanya Baginda Raja Tentu saja Pak Duka Siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini Tantang mereka Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya Tuan Abu Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana Kata salah satu pengawal Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana Jawab Abu Nawas Benar Tuan Abu Tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda Balas pengawal Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran Di istana ada sekelompok orang siah Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja Jawab pengawal Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku Ujar Abu Nawas Sudah Tuan Abu Tapi mereka semua tidak bisa berkotik Kata pengawal Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja Singkat cerita Sampailah Abu Nawas di istana Di sana Nampaklah para ulama siah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan Tidak seperti biasanya Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang siah dibuatnya terheran-heran Kemudian sekelompok orang siah bertanya kepadanya Kamu ini aneh Kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam? Dengan santainya Abu Nawas menjawab Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup Para kelemok siah suka mencuri sandal Makanya saya bawa masuk Takut sandalnya hilang Jawaban Abu Nawas tersebut Sontak membuat sekelompok orang siah semakin bertambah heran Begitu juga dengan Baginda Raja Kamu jangan ngarang cerita palsu Zaman Rasulullah Ajaran siah belum ada Protes mereka Kalau begitu Diskusi pertibahan kita selesai Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada siah Balas Abu Nawas Kemudian Abu Nawas langsung loyer pergi meninggalkan mereka Sementara sekelompok orang-orang siah ini tak bisa membantah pernyataan Abu Nawas Baginda Raja yang menyaksikan hal itu Seketika tertawa terpinggal-pinggal Sembari memuji kecerdasan Abu Nawas Dikisahkan suatu bagi yang cerah Abu Nawas pergi ke pasar Setibanya di pasar dia melihat penjual ayam dengan rak penuh telur dan ayam-ayam yang baru menetas Dengan langkah yakin dan senyuman di bibirnya Abu Nawas mendekati penjual ayam Selamat pagi saudara Sahabu Abu Nawas dengan riang Saya mendengar Anda memiliki ayam-ayam yang baru menetas Bagaimana jika saya membeli beberapa ekor? Penjual ayam yang tahu betul tentang Abu Nawas menyambutnya dengan hati-hati Tentu saja Abu Nawas Tapi tahukah Anda bahwa membedakan jenis kelamin anak ayam yang baru lahir adalah pekerjaan yang sulit? Abu Nawas pun tersenyum Sulit bagi kebanyakan orang mungkin Tapi bagi saya itu adalah tantangan yang menyenangkan Tunjukkan padaku ayam-ayam itu Penjual ayam memberikan Abu Nawas beberapa ekor ayam yang baru menetas Dan Abu Nawas mulai memperhatikannya dengan serius Seolah-olah dia adalah seorang ahli ternak yang berpengalaman Dengan pengetahuan yang cukup tentang sifat-sifat ayam yang baru menetas Abu Nawas memutuskan untuk melakukan inspeksi mendalam Dia memegang satu anak ayam dengan lembut Dan memperhatikan dengan sekama Hmm, sepertinya saya sudah tahu caranya Kata Abu Nawas Tetapi saya perlu memeriksa lebih lanjut untuk memastikan Dia mengambil anak ayam lainnya Dan melakukan inspeksi yang sama Kemudian dengan langkah yang menawan Dia berjalan ke sebuah sudut pasar yang agak sepi Apakah Anda siap untuk menyaksikan keajaiban ilmu pengetahuan? Abu Nawas berkata pada penjual ayam dan beberapa pengunjung pasar yang penasaran Dengan gerakan tegas Abu Nawas mengangkat kedua anak ayam itu ke udara Satu di setiap tangan Dan menggeleng-geleng kepala dengan serius Seolah-olah dia adalah seorang ahli ilmiah Yang tengah melakukan penelitian yang sangat serius Saya telah memacakan seri ini Teriak Abu Nawas dengan tiba-tiba Membuat semua orang di pasar berhenti dan menoleh padanya dengan keheranan Anak ayam yang satu ini Kata Abu Nawas sambil menunjuk pada salah satu anak ayam Adalah seorang anak laki-laki Dia kemudian menunjuk ke anak ayam yang lainnya Dan yang ini adalah seorang anak perempuan Semua orang di sekitar menatap dengan kagum pada Abu Nawas Mengagumi kecerdasan yang tak terduga Tetapi bagaimana Anda bisa tahu? Tanya penjual ayam keheranan Abu Nawas tersenyum lebar Sangat sederhana Anak ayam yang satu ini Jika Anda perhatikan dengan seksama Memiliki mata yang sangat tajam Dan sikap yang agak hasar Itu menunjukkan bahwa dia seorang anak laki-laki yang gagah Sedangkan anak ayam yang lainnya Dengan bulu-bulu yang lembut dan mata yang lembut Jelas merupakan anak perempuan yang anggun Semua orang yang hadir hanya bisa terkekeh-kekeh Mendengar penjelasan kocak Abu Nawas Dan penjual ayam pun tertawa terbahak-bahak Dalam sekejap pasar yang semensunyi Menjadi ramai oleh tawa dan cerita kocak Abu Nawas yang tak terlupakan Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana Sejenak Abu Nawas pun berpikir Bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja Tetapi karena punti-punti penghasilnya sudah mulai kosong Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini Kondisi rumah tangga yang demikian Tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja Pikir Abu Nawas Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara Agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja Lama berpikir Tiba-tiba hujan turun Yang begitu derasnya Sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya Dalam keadaan yang basah kuyup Abu Nawas berpikir Bukankah hujan adalah rahmat Kenapa aku harus lari menghindarinya Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide Agar dipanggil Baginda Raja ke istana Maka keesokan harinya Abu Nawas langsung menjalankan aksinya Supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian Lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat Wahai umat manusia Saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak Dan suka kepada yang fitnah Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah Ujar Abu Nawas berkali-kali Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat Sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut Dia memang gemar bersikap jenaka Hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas Maka ular Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja Mendengar pengaduan para warga Baginda Raja pun menjadi geram Dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas Setibanya Abu Nawas di istana Baginda Raja langsung membentaknya Dengan sangat keras dengan penuh amarah Kamu sudah murtad Abu Nawas Perkataanmu bukan lagi lelucon Dan ini tidak bisa lagi dibiarkan Kamu harus masuk penjara Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja Memangnya salah saya apa Baginda Raja? Kata Abu Nawas pura-pura bertanya Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan Bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran Malah kamu menyukai yang fitnah Belum lagi kamu mengatakan Kamu mengaku lebih kaya dari Allah Kamu bilang begitu kan? Kata Baginda Raja sambil marah Abu Nawas pun tidak banyak bicara Dia langsung mengakui perbuatannya tersebut Kemudian Baginda Raja bertanya kembali Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau? Tanya Baginda Raja lagi Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja Ah saya kira Baginda Raja juga seperti saya Baginda pasti membenci perkara yang hak Kata Abu Nawas Kemudian Sang Raja pun menjadi tambah marah Dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar Selanjutnya Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut Jangan marah dulu wahai paduka yang mulia Dengarkan dulu keterangan saya Kata Abu Nawas Keterangan apa lagi yang engkau jelaskan? Sebagai seorang muslim aku membela Dan bukan membenci perkara yang hak Kamu harus tahu itu Ujar Baginda Raja Kemudian Abu Nawas mulai berkata Sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja Begini paduka yang mulia Setiap ada orang yang membacakan Talkin Saya selalu mendengar Bahwa mati itu hak Dan neraka itu hak Nah siapakah orangnya yang tidak membenci mati Dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku? Kata Abu Nawas Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam Ketika mendengar penjelasan itu Dari Abu Nawas Sembari berkata seperti ini Tapi bagaimana dengan pernyataanmu Yang menyukai fitnah? Tanya Baginda lagi ingin tahu Kemudian Abu Nawas kembali menjawab Dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut Bukan hanya saya saja Baginda Tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah Kata Abu Nawas Baginda barangkali lupa Bahwa di dalam Al-Quran disebutkan Harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak Seperti halnya saya Benar begitu Pak Duga yang mulia? Lanjut Abu Nawas Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas Dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas Lalu bagaimana dengan pernyataanmu Yang mengaku lebih kaya daripada Allah Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan Kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas kembali menjawab pertanyaan Dilontarkan Baginda Raja Anak adalah kekayaan Baginda pasti tahu itu Sedangkan Allah tidak mempunyai anak Saya mempunyai anak Berarti saya lebih kaya daripada Allah Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan Kata Abu Nawas menyenaskan kepada Baginda Raja Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam Sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya Kamu memang benar Abu Nawas Tapi Aba Maksubnu berkata seperti itu di tengah pasar Hingga membuat keonaran Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada yang mulia Karena hanya inilah satu-satunya cara Agar hamba bisa bertemu yang mulia Jujar Abu Nawas Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas Tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya Agar mendapat hadiah Kata Abu Nawas cengengesan Suasana yang tadinya tegang Kemudian menjadi penuh gelak tawa Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini Abu Nawas, Abu Nawas Ada-ada saja kamu Kata Baginda Raja Baginda Raja pun akhirnya sadar Bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas Sambil berkata seperti ini Kalau kamu butuh apa-apa Langsung saja datang ke sini Bilang padaku Apa yang kamu butuhkan Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi Kata Baginda Raja Kemudian Abu Nawas meminta maaf kepada Baginda Raja Lalu pulang ke rumahnya Sambil membawa hadiah dari Baginda Raja Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik Tiap pagi dan sore Abu Nawas rajin memandikan burungnya Pada suatu ketika Baginda Raja Harun al-Rasid bertandang ke rumah Abu Nawas Kedadangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan Untuk menjamu sang raja Tidak usah repot-repot Abu Nawas Saya hanya mampir sebentar Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana Ucap sang raja Alhamdulillah keadaan saya baik-baik saja paduka Balas Abu Nawas Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas Saat matanya tertuju ke pojokan rumah Paduka Raja melihat seakur burung nuri di dalam sangkar Kamu sekarang memelihara burung wahi Abu Nawas Tanya sang raja Betul sekali paduka yang mulia Jawab Abu Nawas Sang raja kembali berkata Burung kamu bagus Burungnya juga indah Saya suka sekali melihatnya Kalau kamu berniat menjualnya Jangan dia tawarkan kepada orang lain Tawarkan saja kepada aku Berapapun harganya Pasti aku akan membayarnya Abu Nawas tidak menjawab Ia hanya menganggukkan kepalanya Tapi dalam hati Abu Nawas berkata Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja Keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja Abu Nawas tidak ingin menjualnya Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja Tapi di pintu gerbang istana Dua orang pengawal menahannya Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana Yang dengki kepada Abu Nawas Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal Abu Nawas menjawab Tempoh hari paduka raja datang ke rumah saya Dan menyukai burung saya Oleh sebab itu saya ingin memberikan burung ini kepada paduka raja Salah seorang pengawal berkata Tinggalkan saja burung jelak itu disini Biar aku yang menyerahkan kepada paduka raja Abu Nawas pun menurut Dalam situasi seperti ini Ia tidak mungkin melawan Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja Setelah itu diserahkan kepada paduka raja Paduka yang mulia Ini ada titipan burung dari Abu Nawas Ucap pengawal Kurang ajar Abu Nawas Kata sang raja dengan nada penuh emosi Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas Burung nuri yang diharapkannya Tapi burung gereja yang dikirimkan Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas Tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya Kali ini kau pasti akan kena hukuman Wahai Abu Nawas Ujarnya dalam hati Tanpa menunggu waktu Saat itu juga bagian raja mendatangi Abu Nawas Hai Abu Nawas Tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana Adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal Begini paduka yang mulia Tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah baginda Di istana paduka telah kemasukan dua orang penyihir Baginda raja bertanya heran Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka? Abu Nawas pun menjawab Dua orang penjaga pintu istana itulah penyihirnya Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja Kalau paduka tidak percaya Tunggulah besok di istana Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka Saya masih punya burung satu lagi untuk paduka Sang raja bertanya Burung apa itu? Burung pipit paduka yang mulia Balas Abu Nawas Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu Saya tidak suka dengan burung pipit Bentak sang raja Sabar dulu paduka yang mulia Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana Dia membawa burung pipit Di depan gerbang Lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal Anda perlu apalagi kau ke sini Hardik si pengawal Sudah kubilang paduka raja sedang tidak menerima tamu Abu Nawas pun menjawab Maaf Kemarin aku keliru Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada paduka Tapi aku keliru mengambilnya Paduka pasti marah-marah Mendapat kiriman burung nuri tersebut Semua orang tahu Baginda raja sangat benci dengan burung nuri Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu Maafkan aku Aku telah membuat Baginda raja marah Taruh saja disitu Biar nanti aku yang menyerahkan kepada paduka Perintah pengawal istana Terpengaruh bujukan Abu Nawas Kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda raja Keduanya bersukaria Karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja Paduka yang mulia Ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas Ucap salah satu pengawal Sang raja terperangah kaget Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya Ini burung nurinya Lalu kemana burung pipitnya Sindir Baginda raja Yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasih Belum sempat kedua pengawal itu menjawab Sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang Atais Atais merupakan keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan Meskipun demikian Abu Nawas tetap menghormati tetangganya yang Atais itu Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih Ia selalu berbagi dengan para tetangga Termasuk tetangganya yang Atais itu Begitupun sebaliknya Tetangganya yang Atais itu selalu berbagi kepada Abu Nawas Jika dia mendapat rezeki yang banyak Mereka hidup rukun dan saling menghormati Meskipun keyakinan mereka berbeda Namun ada satu hal yang membuat tetangga Atais ini kesal Dengan perilaku Abu Nawas Pasalnya setiap orang Atais ini akan berangkat kerja Abu Nawas selalu berkata padanya Alhamdulillah saat melewati depan rumahnya Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolak-olak tetangganya yang Atais itu Hal itu karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapa saja yang lewat di depan rumahnya Dan sudah menjadi kebiasaannya Lama-kelamaan tetangga Atais ini merasa tidak nyaman dan terganggu dengan ucapan tersebut Suatu pagi saat hendak berangkat kerja Ia melihat Abu Nawas sudah duduk di depan rumah Saat dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas Sambil tersenyum terdengar ucapan Alhamdulillah Marahlah tetangga Atais itu Tidak ada Tuhan Teriaknya dengan mata melotot Abu Nawas pun tergejut Melihat tetangganya yang tiba-tiba marah Hei kawan Kenapa kau begitu emosi Apa salah saya Tanya Abu Nawas heran Aku tidak suka dengan ucapanmu Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku Bentak orang Atais itu Karena tak ingin ribut dengan tetangganya Abu Nawas memilih untuk mengalah Baiklah kawan Saya tidak akan mengulanginya lagi Ucap Abu Nawas Akibat kejadian itu Hubungan antara mereka pun menjadi renggang Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturrohim Namun tetangga Atais itu justru malah menjauhinya Pada suatu malam Abu Nawas merasakan sangat lapar Sedangkan dirinya tak punya uang sepeserpun untuk membeli makanan Selama solat isa Abu Nawas berdoa Ya Allah Saya sedang mengalami masa yang sulit Saya tidak punya uang juga tidak punya pekerjaan Berilah saya rezeki ya Allah Malam ini saya sangat lapar Saya membutuhkan makanan Ucap Abu Nawas dalam doanya Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang Atais Maka muncullah pikiran jahil di benak sang Atais Aku akan mengerja Abu Nawas Sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makan Pikir tetangga Atais itu Kemudian tetangga Atais itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti Lalu dimasukkannya ke kantong yang besar Ia juga menilipkan kertas di dalamnya Di mana kertas itu terdapat tulisan Ini bukan dari Tuhanmu Ini dari tetanggamu yang Atais Pulisnya Sepulangnya dari warung Ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas Tetangga Atais itu lalu mengetuk pintu rumah Abu Nawas Dan langsung bersembunyi di balik semak-semak Ia penasaran dengan reaksi Abu Nawas Ketika menerima hadiah darinya Sementara Abu Nawas yang sedang khusus berdoa Menghentikan doanya Karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk Saat Abu Nawas membuka pintu Ia terkejut melihat ada kantong besar di depan rumahnya Karena penasaran ia segera membuka kantong tersebut dan dibuka Ternyata isinya beberapa roti yang lezat Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya Alhamdulillah ya Allah Ucap Abu Nawas setengah teriak Namun tiba-tiba ia menemukan secari kertas yang berada di antara tumpukan roti Ini bukan dari Tuhanmu Ini dari tetanggamu yang Atais Sejenak Abu Nawas terdiam Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat Dia mencoba menggoda keyakinanku Pikir Abu Nawas Dengan suara lantang Abu Nawas berteriak Terima kasih ya Allah Engkau telah mengirimku makanan melalui setan Dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini Tetangga Atais tersebut tentu saja menjadi kecewa Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas Dasar kurang ajar Bukannya berterima kasih kepada aku Tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya Malah aku disebut sebagai setan Gerutunya dalam hati Suatu hari Raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah Apa masalahmu Tuhan? Cobalah ceritakan padaku Kata Baginda Raja Nama saya Abu Sukun Orang miskin Di sebelah rumah saya adalah orang kaya Orang kaya itu menurut saya membayar uang Karena saya dituduh telah mencium bau makanannya tanpa izin Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya Sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya Tuhanku Kata Abu Sukun Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan? Tanya Baginda Raja Sudah Tuhanku Namun Hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar Orang miskin seperti saya Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jawab Abu Sukun dengan sedih Jika Hakim telah mengambil keputusan Itu artinya kamu bersalah dan harus membayar dendanya Kata Baginda Raja Tiba-tiba Abu Nawas berpisih kepada Raja Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas Besok saya akan pergi ke pengadilan Untuk meminta masalah ini agar dibicarakan lagi Supaya mendapat keadilan Kata Baginda Raja Sudahlah aku akan membantumu Baginda ingin masalah ini diselidiki Dan diadili dengan baik Kata Abu Nawas kepada Abu Sukun Tengah malam Abu Nawas meminta Raja untuk pergi ke rumah Hakim Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah Hakim Dengan cepat Abu Nawas dan Raja bersembunyi Sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah Hakim Saya mendengar Raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi Ini uang 100 dinar saya berikan kepada Anda Agar kasus ini saya menangkan Kata si Kaya Raja pun terkejut dan marah Besok kita harus pergi ke pengadilan Dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka Kata Abu Nawas Keesokan harinya di pengadilan Tuan Hakim Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin Sebagai bukti Abu Sukun semakin gemuk Sementara saya semakin kurus Itu tidak adil Dan saya meminta agar Abu Sukun membayar 100 dinar Untuk bau makanan yang sudah diciumnya Kata orang kaya Di pengadilan Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun Abu Nawas berkata Tuan Hakim Tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium bau makanan saja Sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang Agar adil Saya usulkan supaya orang kaya ini dibayar dengan mendengar suara uang 100 keping dinar Kata Abu Nawas tegas Sementara uang 100 dinar harus diberikan kepada Abu Sukun karena telah difitnah Dan Hakim sendiri akan dihukum oleh Raja Karena memakan 100 dinar uang suap dari orang kaya itu Kata Abu Nawas Hakim pun kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap Benar Hakim Aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penibuan muta di malam Kata Baginda Raja Raja Harun al-Rasid sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas Dan memencat Hakim karena tidak jujur dan memakan suap Ingat Menjadi Hakim kalau tidak benar dan adil akan dijeblosan ke neraka Kata Abu Nawas sambil memberi nasihat Baginda Raja senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas Dikisahkan ada tiga orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan siapapun Pada hari yang ketiga orang itu Memasuki kampung Abu Nawas Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi tiga orang itu Ujar salah seorang penduduk Singkat cerita Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu Adu kepintaran antara Abu Nawas dan ketiga orang itu diadakan di tengah lapangan Sehingga masyarakat bisa menonton Setelah waktu yang ditentukan tiba Maka berkumpulah para penduduk setempat Abu Nawas tampak santai Acara pun segera dimulai Masing-masing kontestan memperkenalkan diri masing-masing Sebagai penghormatan Juri mempersilahkan tiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya lebih dulu Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas Dimana sebenarnya pusat bumi ini wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas tersenyum simpul dibilang tolol Si cerdik ini menjawab Itu sih gampang Kalau begitu dimana? Desak orang itu Tepat di bawah telapak kaki saya saudari yang budiman Ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang Sembari merapalkan kakinya dan sedikit membungkuk Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima Ia langsung berkata dengan keras Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku Ukur saja sendiri Jawab Abu Nawas enteng Tambaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun Dan hanya biasa diam saja Untuk itulah tiba giliran orang kedua Mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas Berapa banyak jumlah bintang di langit? Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti dijawab oleh Abu Nawas dengan mudah Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlah sama dengan rambut yang tumbuh di keledeku ini Ujar Abu Nawas sembarik menuding keledeku yang sedang merumput Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang kedua dengan suara tinggi Nah, kalau tidak percaya Hitung saja rambut yang ada di keledeku ini Nanti saudara akan tahu kebenarannya Jawab Abu Nawas Itu sih bodoh Akal-akalan saja Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledeku? Sanggah orang pintar kedua itu Nah, kalau aku bodoh Berarti saudara juga bodoh Bagaimana bisa orang menghitung bintang di langit? Ujar Abu Nawas tak mau kalah Mendengar jawaban itu Si orang kedua pun langsung mengunci bulutnya Sekarang tampillah orang yang ketiga Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain Ia memang agak terganggu oleh kecerdekaan Abu Nawas Dan dengan ketus ia bertanya Tambaknya saudara tahu banyak mengenai keledek Coba saudara katakan padaku Berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledek itu? Sebuah pernyataan yang tidak kreatif Nyaris mirip orang pertama dan kedua Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejak Aku tahu jumlahnya Jumlah bulu yang ada di ekor keledek ini Sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara Jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran Oh, itu mudah saja Begini saudara Saudara mencabut sehele bulu dari ekor keledekku Kemudian Saya akan mencabut sehele rambut dari janggut saudara Nah, kalau sama Maka yang aku katakan adalah benar Kalau tidak, berarti saya keliru Jawab Abu Nawas Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas Bisa dibayangkan sakitnya Jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu Sejumlah bulu di ekor keledek Abu Nawas Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian Hanya saja dia tak bisa berkutip Para penonton pun menganggap Abu Nawas lah pemenangnya Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih